Jodoh dari siapa Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita Dalam kejadian kita tahu Tuhan menciptakan manusia pertama Yaitu Adam Dan Adam ditempatkan di Taman Adam Ketika Tuhan melihat bahwa Adam itu seorang diri Tuhan akhirnya berfirman Di dalam kejadian fasal 2 ayat 18 Tuhan ala berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku yaitu Tuhan akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Bersudara ketika itu juga Tuhan melihat Kasian juga ya Adam kalau sendirian Maka Tuhan sebelum memberikan hawa Memberikan tugas kepada Adam Sebagaimana dicatat di dalam kejadian 2 ayat 20 Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Tuhan memberikan tugas kepada Adam Untuk memberikan nama kepada hewan-hewan Dan ketika memberikan nama kepada hewan-hewan itu Adam sadar Kalau hewan-hewan itu mempunyai pasangan Sedangkan Adam tidak memiliki Melihat hal itu Akhirnya Tuhan merencanakan sesuatu Yang memberikan kejutan pada Adam Ketika Adam tertidur Maka Tuhan mengambil rusuk Adam Dan menjadikan hawa sebagai penolongnya Di dalam kisah yang begitu panjang Adam mengerjakan misi Allah Akhirnya hawa berjumpa dengan Adam Dan dikatakan sebagai penolong yang sepadan Sepadan berarti apa berusaha? Saling mendukung, ada yang membeli semangat Memperhatikan, menjadi penasehat Dan sebagainya Itulah sepadan Tetapi bukan menjadi pembantu Bapak Sudara Dalam kisah yang lain Bapak Sudara Kita tahu di dalam kejadian fasal 24 Abraham mencarikan istri Bagi ishak anaknya Abraham memerintahkan Eliezer Untuk pergi kemana? Ke Nahor Dan Abraham memberikan perintah Jangan membawa perempuan kenaan Ketika mendengar itu Eliezer berdoa kepada Tuhan Meminta kepada Tuhan Petunjuk Supaya mendapatkan perempuan yang layak Untuk dijadikan istri Bagi ishak Dan Tuhan mendengar doa dari Eliezer Sehingga ishak mendapatkan perempuan Yang Tuhan berikan Melalui tanda dengan jelas Yaitu Ripka Bapak Sudara kita tentu juga kenal Dengan Yaakub Ketika Yaakub bertengkar dengan Esau kakaknya Dia pergi bukan Kemana Bapak Sudara Kepamannya Yang bernama Laban Nah di tempat Laban Bapak Sudara Yaakub Ya Ada lagu yang mengatakan Pandangan pertama Wah Yaakub juga merasakan Bapak Sudara Pandangan pertama kepada siapa? Anak perempuan dari Laban Yaitu Rahel Nah untuk mendapatkan Rahel Bapak Sudara Yaakub perlu Perjuangan Perlu usaha Yang tidak mudah Dan pendek Tetapi panjang Tapi akhirnya syukur kepada Allah Rahel dapat menjadi istri Dari Yaakub Bapak Sudara Mengihat tiga bagian firman Tuhan Bahkan kisah ini Kita dapat belajar Ada tiga hal Bapak Sudara Yang pertama Kita perlu berdoa Kepada Tuhan Mohon Tuhan menyiapkan hati kita Jika hati kita sudah siap Maka kita juga akan Membuka diri Membuka hati kita Untuk berkenalan Dengan orang Di sekeliling kita Yang kedua Bapak Sudara Kita juga Diajar Untuk berfokus Kepada siapa? Kepada Tuhan Bukan hanya kepada Tuhan Tetapi juga kepada Misi Yang Tuhan Sediakan Dalam hidup kita Dan yang terakhir Bapak Sudara Tuhan menginginkan Supaya kita Mencari pasangan Yang sepadan Dengan diri kita Walaupun Bapak Sudara Kita diberikan Kebebasan oleh Tuhan Untuk memilih Tetapi Firman Tuhan Dengan jelas Dan tidak boleh Melupakan Dalam diri kita Bahwa kita perlu Mencari Pasangan Yang sepadan Tuhan mengendaki Kita menjadi Anak-anak Yang sedang Mencintai Tuhan Mencintai Firman Dan kita boleh Membawa Anak-anak kita Nantinya Mengenal Tuhan Tuhan Memberkati kita Sekalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih